Haleluya Teologi Korpus Delicci dari Pendeta Erotsus Sabtono menyatakan bahwa ada dua macam surga, yaitu surga di bawah dan surga di atas Surga di bawah, di mana Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya yang setia mendirikan kerajaannya Ada lagi, surga di atas, di mana Allah Bapak ada Dinyatakannya pula bahwa umat Tuhan Yesus tidak bakal melihat atau berjumpa dengan Allah Bapak untuk selama-lamanya Karena Allah Bapak memiliki surganya sendiri di atas, yang tidak tersentuh oleh manusia Pernyataan ini terdapat dalam buku Rahasia Kitab Wahyu Buku Kedua dari Pendeta Erotsus Sabtono dalam halaman 171 Saya menyatakan bahwa hanya satu surga saja, di mana Allah menegakkan taktanya Masmur Fasal 11 ayat 4 dan Fasal 103 ayat 19 Saya membacakan Masmur 11 ayat 4 Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus Tuhan taktanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia Masmur 103 ayat 19 Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu Berasa taktanya di surga Surga di mana ada taktanya Allah hanya ada satu saja, yaitu langit yang ketiga Di dalam surga ada Yerusalem yang baru, ibu kota seluruh alam semesta Dan di dalam Yerusalem yang baru ada baik Allah, di mana terdapat takta Allah Wahyu Fasal 21 dan Fasal 22, dan Wahyu Fasal 4 ayat 1 dan 2, serta Wahyu Fasal 16 ayat 17 Saya membaca Wahyu 4 ayat 2 Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takta terdiri di surga, dan di takta itu duduk seorang Wahyu 16 ayat 17 Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa Dan dari dalam bayi suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari takta itu, katanya Sudah terlaksana Sekarang kita mau membahas bersama-sama Kitab Kejadian Fasal 1 ayat 1 Untuk lebih mendalami perihal surga yang telah diciptakan Saya akan membaca Kejadian 1 ayat 1 dalam New King James Version In the beginning, God created the heavens and the earth Pada mulanya, Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi Frasa, in the beginning, God Pada mulanya, Allah Allah ada dengan sendirinya Dari yang kekal sampai yang kekal Seperti maksimum 90 Ayat 2 berkata Engkau lah Allah dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus juga ada dengan sendirinya Bersama-sama dengan Bapak Dari yang kekal sampai yang kekal Seperti yang dikatakan Dalam Michael Pasal 5 ayat 2b Saya membaca dalam New King James Version Whose goings first are from of old From everlasting Asal usulnya dari dahulu Dari kekekalan Jadi, asal mula Tuhan Yesus adalah Seperti Bapak Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tidak ada permulaan Maka, apabila ada yang mengatakan Bahwa Tuhan Yesus keluar dari Bapak Yaitu diperanakan oleh Bapak Sebelum menjadi manusia Ini paham pendeta Erasus Habtono Atau bahwa Yesus telah diciptakan Sebagai ciptaan pertama Seperti paham Dr. Yusua Tehu Itu adalah Another Jesus Yesus yang lain Yesus yang lain tidak boleh diberitakan Di dalam gereja Karena Yesus yang lain Tidak bisa menelamatkan siapapun Memang Yesus yang lain Tidak ada Dan roh kudus juga Ada dengan sendirinya Dari yang kekal Sampai yang kekal Maka roh kudus disebut Eternal Spirit Roh yang kekal Dalam Ibrani 9 ayat 14 Dan juga disebut Allah Dalam Kisah Rasul Pasal 5 ayat 3 dan 4 Frasa Pada mulanya Merupakan pengantar Seluruh Alkitab Dan semua sejarah Karena Pada mulanya Menandai patas Antara waktu Dan kekekalan Sekarang Kita membahas Kata Allah God God Dalam bahasa Ibrani Adalah Elohim Dan Elohim Adalah Bentuk jamak Dari Eloha Yang berarti God Jadi Elohim Adalah God Allah Bapak Telah menciptakan The heavens Yaitu Langit-langit Dan bumi Oleh Tuhan Yesus Melalui kuasa Roh Kudus Yohanes 1 ayat 3 Dan kejadian Pasal 1 ayat 2 Kata Elohim Di dalam Kejadian Sabtu ayat 1 Terdapat juga Di tempat lain Dalam perjanjian lama Sebanyak Di 2.606 tempat Dan Kata Elohim Mengandung arti Ala pencipta Sedangkan Jehova Mengandung arti Ala Perjanjian Ala pencipta Elohim Menggunakan Kemahakuasaannya Dalam penciptaan Elohim Tiga pribadi Ilahi Dalam satu Ala Semuanya Yang Maha kuasa Bapa Yang Maha kuasa Anak Yang Maha kuasa Dan Ruhi Kudus Juga Yang Maha kuasa Sekarang kita bahas Kata Menciptakan Kata Menciptakan Adalah Dalam Bahasa Ibrani Bahrah Dan Kata Bahrah Mengandung Arti Bahwa Menciptakan Dari Ketiadaan Yaitu Menjadikan Tanpa Menggunakan Materi Yang Sudah Ada Sebelumnya Yang Bisa Menciptakan Dari Ketiadaan Hanyalah Ala Sendiri Maka Hanya Ala Saja Bisa Menjadi Sojek Apabila Menggunakan Kata Kerja Bahrah Jadi Ala Elohim Menjadikan Tanpa Menggunakan Materi Yang Sudah Ada Sebelumnya Dan Yang Telah Dijadikan Adalah The Heavens And The Earth Sekarang Kata The Heavens The Heavens Adalah Dalam Bahasa Ibrani Syamain Kata Syamain The Heavens Hampir Selalu Dalam Bentuk Jamak Dan Kata Syamain Langit Langit Mencakup Tiga Langit Serta Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Alkitab Langit Hanya Ada Tiga Langit Bukan Tujuh Berdasarkan 2 Korindus Pasal 12 Ayat 1 Sampai Dengan 4 Elohim Telah Menciptakan Tiga Langit Serta Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Sesudah Itu Elohim Telah Menciptakan Bumi Serta Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalamnya Sesuai Dengan Ayuk 38 Ayat 4 Sampai Dengan 7 Mengenai Tiga Langit Khususnya Mengenai Langit Yang Ketiga Kita Mau Membaca 2 Korindus 12 Ayat 1 Sampai Dengan 4 Aku Harus Bermegah Sekalipun Memang Hal Itu Tidak Ada Fahidah Namun Demikian Aku Hendak Memberitakan Pengniatan Pengniatan Dan Penyataan Penyataan Yang Kuterima Dari Tuhan Aku Tahu Tentang Seorang Kristen 14 Tahun Yang Lampau Entah Di Dalam Tubuh Aku Tidak Tahu Entah Di Luar Tubuh Aku Tidak Tahu Alah Yang Mengetahuinya Orang Itu Tiba-tiba Diangkat Ketingkat Yang Ketiga Dari Surga Aku Juga Tahu Tentang Orang Itu Entah Di Dalam Tubuh Entah Di Luar Tubuh Aku Tidak Tahu Alah Yang Mengetahuinya Ia Tiba-tiba Diangkat Ke Virudaus Dan Ia Mendengar Kata-kata Yang Tak Terkatakan Yang Tidak Boleh Diucahkan Manusia Di Dalam Ayat Kedua Tingkat Yang Ketiga Dari Surga Adalah Dalam Bahasa Inggris The Third Heaven Yaitu Langit Yang Ketiga Hal Ini Menandai Bahwa Adanya Tiga Langit Langit Yang Pertama Adalah Langit Atmosphere Atau Langit Burung-burung Kejadian Satu Ayat Delapan Dan Sembilan Langit Yang Kedua Adalah Langit Bintang Bintang Yaitu Alam Semesta Di Dalam Alam Semesta Ada Banyak Bintang Dan Setiap Bintang Memiliki Planet Planet Jumlah Bintang Bintang Tak Tapa Terhitung Banyangnya Kejadian Satu Ayat Empat Belas Sampai Dengan Sembilan Dan Kejadian Lima Belas Ayat Lima Di Antara Planet Planet Jumlah Yang Amat Besar Diperkirakan Hanya Sepuluh Persen Saja Dihuni Oleh Para Malaikat Serta Makhluk Makhluk Ruh Kolosor Satu Ayat Enam Belas Sampai Dengan Delapan Belas Langit Yang Ketiga Adalah The Planet Heaven Dimana Allah Tinggal Dalam 2 Korintus Pasal 12 Ayat 2 Rasul Paulus Mengatakan Bahwa Ia Diangkat Langit Yang Ketiga Lalu Dalam Ayat Keempat Dikatakannya Pula Bahwa Ia Diangkat Ke Firdaus Yaitu Langit Yang Ketiga Dan Langit Yang Ketiga Merupakan Suatu Planet Seperti Planet Bumi Tuhan Tuhan Yesus Telah Terangkat Ke Surga The Planet Heaven Kisah Rasul 1 Ayat 11 Dan Tuhan Yesus Akan Datang Kembali Dari The Planet Heaven Surga Wahyu 19 Ayat 11 Di Dalam Planet Heaven Ada Banyak Kota Dan Yang Salah Satu Diantaranya Adalah Kota Yang Kudus Yerusalem Yang Baru Seperti Dikatakan Dalam Kitab Wahyu Pasal 21 Dan 22 Dan Yerusalem Yang Baru Merupakan Ibu Kota Seluruh Alam Semesta Termasuk Bumi Ini Ala Tidak Tinggal Di Dalam Langit Yang Pertama Yaitu Langit Atmosfer Ala Tidak Tinggal Di Dalam Langit Yang Kedua Yaitu Ruang Berbintang Ruang Berbintang Terletak Di Antara Langit Atmosfer Dan Surga Yaitu The Planet Heaven Jika Demikian Dimanakah Tempat Kejaman Ala Ala Tinggal Di Dalam Planet Heaven Yang Lokasinya Di Bagian Utara Dalam Hubungan Dengan Bumi Isaya 14 Ayat 12 Sampai Dengan 14 Masmul 75 Ayat 7 Dan 8 Di Dalam The Planet Heaven Ada Tabernacle Kemah Suci Dan Allah Sudah Menegahkan Takhtanya Di Dalam Planet Heaven Serta Tinggal Di Dalam Seperti Dikatakan Dalam Masmul Fasal 11 Ayat 4 Dan Fasal 103 Ayat 19 Saya Bajakan Masmul 11 Ayat 4 Tuhan Ada Di Dalam Baiknya Yang Kudus Tuhan Takhtanya Di Surga Masmul 103 Ayat 19 Tuhan Sudah Menegahkan Takhtanya Di Surga Dan Kerajaannya Berkuasa Atas Segala Sesuatu Maka The Planet Heaven Surga Disebut Tempat Kediaman Allah Dalam Ulangan 26 Ayat 15 Satu Raja Raja Pasal 8 Ayat 30 Ayat 39 Ayat 43 Dan Ayat 49 Saya Membaca Ulangan 26 Ayat 15 Jemuklah Dari Tempat Kediaman Mu Yang Kudus Dari Dalam Surga Satu Raja Raja Pasal 8 Ayat 39 A Maka Engkau Pun Kiranya Mendengarkannya Di Surga Tempat Kediaman Mu Yang Tetap Allah Sendiri Dengan Tubuh Jiwa Ronya Tidak Tapat Hadir Di Mana Mana Hanya Tinggal Di Planet Surga Tetapi Hadirannya Bisa Di Semua Tempat Pada Waktu Yang Sama The Heaven Merupakan Suatu Planet Yang Diciptakan Seperti Planet Bumi Jadi Ada Dua Planet Khusus Yaitu Planet Bumi Dan Planet Surga Dan Dan Dalam Planet Surga Ada Suatu Kota Yang Disebut Yerusalem Yang Baru Surga Adalah Planet Yang Diciptakan Seperti Bumi Adalah Planet Yang Diciptakan Dan Berbentuk Bulat Ayuk 22 Ayat 14 Masmul 19 Ayat 6 Diperkirakan Bahwa The Planet Heaven Lebih besar Daripada Planet Bumi Dan Terletak Di Tempat Yang Tertinggi Dari Seluruh Ciptaan Yang Ada Di Alam Semesta Episod Pasal 1 Ayat 21 Pasal 4 Ayat 10 Dan Ibrani Pasal 7 Ayat 26 Sebelum Allah Menciptakan The Planet Heaven Dan Tinggal Di Dalamnya Allah Elohim Sudah Tinggal Di Suatu Tempat Alasannya Shamaim Termasuk Surga Telah Diciptakan Sedangkan Allah Kita Adalah Allah Yang Kekal Dari Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Jadi Sebelum Diciptakannya Surga Allah Sudah Tinggal Di Suatu Tempat Lain Namun Demikian Alkitab Tidak Menyatakannya Kepada Kita Dimanakah Tempat Tinggal Allah Sebelum Shamaim Termasuk Surga Diciptakannya Hal Hal-Hal Hal-Hal Yang Dinyatakan Dalam Kitab Suci Adalah Bagi Kita Dan Bagi Anak-anak Kita Sedangkan Hal-Hal Yang Tidak Dinyatakan Adalah Bagi Tuhan Allah Kita Seperti Yang Dikatakan Dalam Ulangan 29 Ayat 29 Allah Sekarang Tinggal Di Planet Heaven Dan Memiliki Seluruh Alam Semesta Serta Memerintah Atas Segala Sesuatu Masmur 103 Ayat 19 Walaupun Tuhan Berkuasa Atas Segala Sesuatu Di Atas Bumi Ini Sedang Berlangsung Pemberontakan Pemberontakan Kepada Tuhan Maka Oleh Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Ke Bumi Serta Pemerintahan Kerajaan Seribu Tahun Allah Akan Menaklukan Semua Pemberontakan Di Bumi 1 Korintus 15 Ayat 24 Sampai Dengan 28 Dan Setelah Menaklukan Semua Pemberontakan Allah Akan Menghukum Iblis Dan Malaikat Malaikannya Serta Semua Orang Yang Mengikuti Iblis Kedalam Lautan Api Wahyu 20 Ayat 10 Sampai Dengan 15 Kemudian Planet Bumi Ini Akan Direnovasi Oleh Api Lalu Dijadikan Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru 2 Petrus 3 Ayat 10 Sampai Dengan 13 Setelah Bumi Menjadi Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Maka Kota Yang Kudus Jerusalem Yang Baru Akan Turun Dari The Planet Heaven Dari Allah Ke Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Lalu Allah Akan Memerintah Seluruh Alam Semesta Dari Planet Bumi Yang Telah Menjadi Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Wahyu Fasal 21 Ayat 2 Dan 9 Fasal 22 Ayat 3 Sampai Dengan 5 Dan Dan Setelah Yerusalem Yang Baru Ibu Kota Seluruh Alam Semesta Turun Dari The Planet Heaven Ke Planet Bumi Ini Maka Umat Cesmani Yang Telah Ditebus Akan Masuk Ke Kota Yang Kudus Untuk Menjumpai Serta Melihat Wajah Allah Bapak Wahyu 22 Ayat 4 Sedangkan Umat Kebangkitan Pertama Sebelum Masa Kerajaan Seribu Tahun Akan Dibawa Ke Planet Heaven Dan Berjumpa Dengan Allah Bapak Serta Akan Diberi Yerusalem Yang Baru Sebagai Home Yang Kekal Yohanes 14 Ayat 1 Sampai Dengan 3 1 Thessalonica 3 Ayat 13 Ada Dua Paham Yang Salah Paham Yang Pertama Baik Umat Kebangkitan Pertama Maupun Umat Casmani Yang Telah Ditebus Oleh Dara Yesus Tidak Dapat Berjumpa Atau Melihat Wajah Allah Bapak Baik Di Planet Heaven Sebelum Kerajaan Seribu Tahun Maupun Di Nangit Yang Bahru Setelah Kerajaan Seribu Tahun Paham Yang Kedua Ada Dua Macam Surga Yaitu Surga Di Bawah Di Mana Tuhan Yesus Menjadi Raja Bersama Sama Dengan Pengikut Pengikutnya Yang Setia Ada Lagi Surga Di Atas Yang Dimiliki Oleh Ala Bapak Yang Tidak Tersentuh Oleh Surga Di Bawah Kedua Paham Ini Benar Benar Bertentangan Dengan Kebenaran Kitab Suci Ala Bapak Kami Berterima Kasih Karena Kami Telah Mengetahui Bahwa Ada Tiga Langit Berdasarkan 2 Korindus 12 Ayat 1 Sampai Dengan 4 Langit Yang Pertama Adalah Langit Atmosfer Tidak Termasuk Planet Bumi Langit Yang Kedua Adalah Seluruh Alam Semesta Dan Di Dalam Ada Banyak Bintang Dan Planet Dan Sebagian Planet Dihuni Oleh Malaikat Malaikat Serta Makhluk Makhluk Ro Yang Lain Di Tempat Yang Tertinggi Dari Seluruh Ciptaan Serta Di Bagian Utara Bila Dilihat Dari Bumi Ada Langit Yang Ketiga Yaitu Surga The Planet Heaven Bapak Kami Mengucap Syukur Karena Kami Tahu Sekarang Bahwa Alah Tidak Tinggal Di Langit Yang Pertama Alah Tidak Tinggal Di Langit Yang Kedua Alah Tinggal Di Dalam Yerusalem Baru Yang Terletak Di Langit Yang Ketiga Yaitu Surga Dan Dan Dari Surga Planet Heaven Akan Turun Yerusalem Yang Baru Yaitu Rumah Bapak Kedalam Planet Bumi Yang Telah Menjadi Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Bapak Kami Berterima Kasih Karena Kami Telah Dijanjikan Untuk Diberi Yerusalem Yang Baru Sebagai Tempat Tinggal Kami Yang Abadi Terima Kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdua Dan Mucha Shukru Amen